selamat menikmati di sudut A Nah, untuk mengetahui perbandingan trigonometri pada sudut lancip perhatikan istilah sisi segitiga O, A, B berikut O, A atau 0, A itu adalah sungguh X adalah sisi siku-siku samping sudut diulang O, A atau 0, A nanti perhatikan di situ itu adalah sungguh X yaitu sisi siku-siku yang berada di samping sudut kemudian kalian perhatikan A, B sisi A, B yang tegak lurus adalah Y dimana siku-siku yang ada di depan sudut kemudian O, B O, B atau 0, B itu adalah R dimana R ini adalah sisi miring atau hipotenusa Nah, dari istilah sisi sisi segitiga tersebut maka perbandingan X Y dan R diurikan sebagai berikut Nah, sudut alpha di sini sudut alpha di sini ada sudut yang berada di titik 0 sudut yang berada di titik 0 yaitu ada sudut alpha atau di titik O atau di titik 0 itu adalah sudut alpha jadi pada urean perbandingan trigonometri di sini adalah sinus alpha sinus alpha diurikan sebagai sisi depan sudut alpha sudut alpha ada di titik 0 sisi depannya adalah Y kalian perhatikan sisi yang ada di depan titik 0 sudut O atau sudut alpha itu adalah Y per atau dibagi sisi miring sisi miringnya adalah R atau sisi 0 B atau OB itu adalah urean dari sinus sudut alpha kemudian ada istilah lagi cosinus sudut alpha tetap sudutnya adalah di titik 0 tadi diurikan sebagai sisi samping sudut alpha sisi sampingnya adalah sisi yang sesuai dengan X Sumbu X di sini 0 A sisi 0 A pada sumbu X sisi 0 A adalah sumbu X disebut sebagai sisi di samping sudut alpha dibagi sisi miring sisi miringnya adalah 0 B atau R dengan istilah R sisi miring lanjut ke istilah berikutnya yaitu tangen tangen sudut alpha adalah ureanya sisi depan sudut sisi depan sudut titik 0 depannya adalah Y kalian perhatikan dibagi sisi samping sudut yaitu 0 A atau sumbu X jadi tangen alpha adalah Y per X lanjut pada istilah berikutnya adalah kosekan sudut alpha diurekan sebagai sisi miring R atau O 0 B dibagi dibagi sisi di depan sudut alpha sudut alpha di titik 0 yaitu sisi depannya adalah Y jadi kosekan alpha adalah R per Y D dilanjut istilah selanjutnya adalah second alpha adalah ureanya sisi miring sisi miringnya adalah R atau 0 B dibagi sisi samping sudut alpha yaitu sumbu X atau 0 A jadi second sudut alpha adalah R per X jadi kita mendapat istilah sinus cosinus tangen cosekan secan lanjut ke cotangen cotangen sudut alpha diurekan sebagai sisi samping sudut alpha yaitu sumbu X atau sisi 0 A dibagi sisi depan sudut alpha yaitu pada sumbu Y jadi urean dari cotangen alpha adalah X per Y sumbu X dibagi sumbu Y jelas perbandingan trigonometri yang kita dapatkan adalah sinus cosinus tangen cosekan secan dan cotangen hafal ya lanjut pada gambar berikut kita lihat soal suatu garis 0 P atau O P atau 0 P dengan titik O adalah di 0 0 0 ya titik O ada di titik 0 0 dan P ada di titik 24 7 24 berarti disini adalah sumbu X 7 adalah sumbu Y membentuk sudut alpha terhadap sumbu X positif maka tentukan perbandingan trigonometrinya maka jawabnya OP adalah sisi miring 0 P adalah R sisi miring disini belum diketahui jawabannya maka nanti kita cari sisi miringnya sesuai dengan hukum Pitagoras kemudian kita cari 0 P atau R dengan menggunakan rumus Pitagoras dimana R itu sama dengan X kuadrat akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dimana X itu ada 24 Y 7 jadi R sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat maka R sama dengan akar 24 kuadrat sama 576 ditambah 7 kuadrat itu 49 jadi R didapat adalah 25 kita sudah dapatkan semua sisi besarnya kita sudah dapat dimana sisi sumbu X kita dapat 24 kemudian sumbu Y 7 R 25 maka kita bisa mencari sinus kosinus tangen kotangen dan seterusnya kita mencari sinus terlebih dahulu sinus sudut alpha itu adalah sesuai tadi Y per R Y adalah sisi depan sudut R adalah sisi miring sama dengan sisi depan sudutnya berapa 7 per 25 kemudian kosinus sudut alpha sama dengan sisi samping sudut yaitu sumbu X dibagi sisi miring itu urean kosinus isi miringnya adalah R maka dihasilkan sisi 0 sisi pada sumbu X adalah 24 kemudian R nya adalah 25 jadi kosinus alpha sama dengan 24 per 25 kemudian tangen urean urean tangen adalah sisi depan sudut dibagi sisi di samping sudut yaitu sisi Y dibagi sisi X didapat 7 Y nya 7 per X nya 24 24 jadi tangen alpha sama dengan 7 per 24 kemudian kosekan kosekan ureanya adalah sisi miring sisi miringnya R dibagi sisi depan sudut ya ini adalah kembalikan dari sinus kosekan adalah kembalikan dari sinus jadi sisi miring dibagi dengan sisi depan sudut sisi miringnya 25 sisi depan sudut nya adalah 7 jadi kosekan sudut alpha hasilnya adalah 25 per 7 kosekan alpha ureanya adalah kembalikan dari kosinus kosinus jadi second alpha itu adalah sisi miring dibagi sisi sumbu x sisi miringnya 25 sumbu x adalah 24 maka second sudut alpha didapat 25 per 24 kemudian kotang sudut alpha koreanya adalah kebalikan dari tangen sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut di samping sudut x dan sisi depan sudut adalah y maka kotang n sudut alpha didapat adalah 24 per 7 jelasnya nah sekarang kita melihat dan harus menghafal sudut-sudut istimewa jadi sudut-sudut pada yang kita pelajari untuk perbandingan trigonometri ini adalah ada sudut-sudut istimewa yang harus kita hafal disini adalah sinus 0 derajat adalah 0 kemudian kosinus 0 derajat 1 tangen 0 derajat 0 kotangen 0 derajat adalah tak terhingga sekan 0 derajat adalah 1 kosekan 0 derajat adalah tak terhingga disini alfanya adalah sesuai dengan besar sudut yang tercantum kemudian sinus 30 derajat adalah setengah kosinus 30 derajat setengah akar 3 tangen 30 derajat 1 per 3 akar 3 kotangen 30 derajat akar 3 sekan 30 derajat 2 2 per 3 akar 3 kosekan 30 derajat sama dengan 2 lanjut pada sudut 45 derajat sinus 45 derajat setengah akar 2 kemudian kosinus 45 derajat sama dengan sin yaitu setengah akar 2 tangen tangen sudut 45 derajat sama dengan 1 kotangen juga sama kotangen 45 derajat sama dengan 1 sekan 45 derajat sama dengan akar 2 kosekan 45 derajat juga sama akar 2 kemudian lanjut ke sudut 60 derajat sinus 60 derajat setengah akar 3 jadi sinus 60 derajat sama dengan kosinus 30 derajat kemudian kosinus 60 derajat sama dengan sinus 30 derajat jadi kosinus 60 derajat sama dengan setengah tangen 60 derajat sama dengan kotangen 30 derajat yaitu akar 3 Kemudian ko tangen 60 derajat itu sama dengan tangen 30 derajat yaitu 1 per 3 agar 3 Sekan 60 derajat itu sama dengan ko sekan untuk 30 derajat yaitu 2 Sementara ko sekan 60 derajat sama dengan sekan 30 derajat yaitu 2 per 3 agar 3 Kemudian pada sudut 90 derajat juga kembalikan dari sudut 0 derajat yaitu sinus 90 derajat itu sama dengan kosinus 0 derajat Sinus 90 derajat sama dengan 1 Kemudian kosinus 90 derajat sama dengan sinus 0 derajat yaitu 0 Kemudian tangen 90 derajat itu sama dengan ko tangen 0 derajat tak terhingga Sementara ko tangen 90 derajat sama dengan tangen 0 derajat yaitu 0 Nah sekan dan kos sekan juga sama Sekan 90 derajat sama dengan kos sekan 0 derajat yaitu 1 Sekan 90 derajat sama dengan kos sekan 0 derajat yaitu 1 Ini yang perlu kalian hafal Saat itu kalian sudah hafalkan Hanya yang belum menghafal Sudah hafal ya Kita lanjut Nah Kita lanjutkan nilai perbandingan trigonometri dari berbagai kwadran Pada satu lingkaran Terdiri dari 4 kwadran Dan perlu diingat untuk penghitungan R adalah selalu positif Ya Karena R diperoleh dengan aturan R sama dengan akar X kwadrat ditambah Y kwadrat Jadi Semua kwadran R nya adalah positif P kwadran 1, kwadran 2, kwadran 3, dan kwadran 4 Nah Perbandingan trigonometri selalu ditentukan oleh tanda absis Tanda absisnya adalah X Dan tanda koordinat yaitu Y Maka Perbandingan trigonometri di berbagai kwadran Adalah sebagai berikut Kwadran 1 Itu adalah sudut antara 0 Dan 90 derajat Ini kwadran 1 Diperhatikan 0 derajat Sampai dengan 90 derajat Jadi sumbu X Yang ke kanan Antara sumbu X yang ke kanan Sampai sumbu Y yang ke atas Ini ada kwadran 1 Kemudian kwadran 2 Antara 90 derajat Sampai 180 derajat Antara sumbu Y ke atas Dan sumbu X ke kiri Kemudian pada kwadran 3 Sudut antara sudut Sudut 180 dan 270 Dari sumbu X ke kiri Dan sumbu Y ke bawah Ini adalah kwadran 3 Perhatikan Kemudian kwadran 4 Adalah antara sumbu Y ke bawah Dengan sumbu X ke kanan Antara 270 sampai 360 Atau 0 Derajat Ya Itu adalah pengertian mengenai Kwadran Dalam satu lingkaran Terdiri dari 4 Kwadran Atau dibagi menjadi kwadran Ya Di sini Juga disebutkan Pada kwadran 1 Semua adalah positif Sinus Kosinus Tangen Kotangen Dan semuanya adalah positif Nah Untuk kwadran 2 Yang positifnya Sinus Dan Kosekan Kemudian pada kwadran 3 Yang positif adalah Tangen Dan Kotangen Kemudian pada kwadran 4 Yang bernilai positif adalah Kosinus Dan Sekan Kita lanjut Untuk sudut alpha Yang berada di kwadran 2 3 Dan 4 Itu ditunjukkan sebagai berikut Ini adalah gambaran Untuk kwadran 2 Digambarkan sebagai berikut Sudut Antara sudut 90 derajat Sampai 180 derajat Antara Sungguh Y ke atas Dan Sungguh X ke kiri Kemudian pada kwadran Pada kwadran 3 Garis P Adalah di X,Y Dimana disitu Berada pada Antara sudut 180 Sampai 270 Diantara Sungguh X ke kiri Dengan Sungguh Y Yang ke bawah Kemudian pada Kwadran 4 Antara sudut 270 Sampai 360 Atau pada Sudut 270 Sampai Kembali Ke Sudut 0 Jadi Dari Sumbu Y Ke bawah Terhadap Sumbu X Ke kanan Jelas mengenai Perbedaan Kwadran 2 Kwadran 3 Dan Kwadran 4 Lanjutan Dari Trigonometri Maka Lebih semangat Belajar Untuk Belajari Lebih lanjut Materi Trigonometri Selanjut